Intro Sebagai kantor SAR TPB, peralatan pencarian dan pertolongan di kantor SAR Sorong yang dinilai Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI M. Syaugi sudah cukup memadai dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik Sejumlah peralatan seperti kendaraan operasional, perahu karet, ATV, jetski, hingga armada kapal SAR Semua peralatan pencarian dan pertolongan ini dinilai mampu menunjang aktivitas personel SAR Sorong Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI M. Syaugi saat melakukan kunjungannya ke kantor SAR TPB Sorong berkesempatan melihat-lihat peralatan yang dimiliki SAR Sorong Termasuk peralatan selam, hingga mesin-mesin listrik dan mesin motor Selain itu SAR Sorong juga memiliki dua pos SAR Masing-masing pos SAR FAKFAK dan pos SAR Raja Ampat Sementara di seluruh Indonesia terdapat 38 kantor SAR dengan jumlah personel seluruhnya sebanyak 3.400 orang Padahal idealnya personel SAR di Indonesia harusnya berjumlah 7.000 personel Sudah mencukupi, saat ini sudah mencukupi dengan kapal 40 meter ada satu, kemudian kapal 36 meter ada satu Di samping itu kita punya dua pos SAR, seluruh Indonesia kita punya kantor SAR itu 38 38 seluruh Indonesia, jumlahnya personel kita 3.400 kurang lebih, idealnya 7.000 idealnya Dengan wilayah seperti Indonesia ini Namun demikian kita dengan 3.400 itu kita mampu melaksanakan tugas Dengan cara bagaimana di dalam undang-undang tersebut kita bisa menggunakan yang namanya potensi-potensi SAR Artinya bisa itu dari kementerian, bisa itu dari birokrat, pemerintahan, pemerintah provinsi, daerah, LSM, masyarakat Yang punya kemampuan SAR itu dikendalikan oleh kantor SAR Selama dalam rangka pencarian dan pertolongan Ditambahkan sesuai undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan Badan pencarian dan pertolongan bisa memanfaatkan potensi-potensi SAR seperti dari kementerian terkait Birokrat, pemerintahan daerah, bahkan LSM dan masyarakat yang punya kemampuan SAR bisa dikendalikan oleh kantor SAR Dari Kota Serong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!